Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Degar Hayu, kebawah duli yang maha mulia, Sultan Johor. Baru-baru ini, ada isu tentang, apa itu, tentang flat cost rendah, negeri Johor. Yang cuba untuk di-spin oleh mereka-mereka. Yang tahu spin saja, tapi tak tahu nak tengok diri sendiri. Sehingga Sultan Johor nampaknya murka, nak padan muka kamu. Semalam, walaun, walaun pas kemarin, kemain lagi galak spin kenyataan tuanku. Konon masing-masing muka menteri munyuk. Sekarang terbukti pas PN memang ada berniat cahat terhadap kerajaan. Dan itu di-twitter, di-twitter daripada Mat Sekilau, Mat Sekilau. Dan dia sisipkan satu kenyataan, satu titah yang berbaur agak murka pada hemat saya daripada kebawah dulia maha mulia, Sultan Johor. Dan ini patut menjadi pengajaran kepada semua, walaun-walaun, yang tak sedar diri. Baginda bertitah, ini disiarkan melalui satu perkongsian daripada Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar sendiri punya akaun. Dengarkan dengan baik ya. Baginda bertitah, jangan putar belit kenyataan saya mengenai keadaan flat cost rendah di Johor sebagai isu politik tegas Sultan Ibrahim. Semua itu ditulis dalam huruf besar. Masanya, Baginda betul-betul tak suka. Dulu yang maha mulia, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar memberi amaran kepada segelintir pihak supaya tidak menjadikan kenyataan Baginda mengenai keadaan flat cost rendah di negeri ini sebagai isu politik. Baginda bertitah, ini bukan perkara baru. Kerajaan-kerajaan sebelum ini mengetahui mengenai keadaan flat cost rendah di Johor. Jawab kau, Mahathir. Jawab kau, Muhyiddin. Jawab kau, semua. Kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jawabkan. Apa yang kamu buat tentang keadaan flat cost rendah di Johor ini? Sehingga Sultan Johor di dalam perenggan seterusnya berkata tetapi sekarang mereka tidak buat apa-apa. Tapi mereka tak buat apa-apa yang dulu itu maksudnya. Maafkan saya. Saya ulang semula ya. Ini bukan perkara baru. Kerajaan-kerajaan sebelum ini mengetahui mengenai keadaan flat cost rendah di Johor. Tapi mereka tak buat apa-apa. Siapa mereka itu? Kerajaan dulu. Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Sima Hadir Pakatan Harapan dulu. Kerajaan Najib Razak Barisan Nasional dulu. Mungkin semua itu tersebutlah. Sebab menurut Sultan Johor, dia kata kerajaan dulu. Tapi yang terkena betul ini saya rasa adalah kerajaan baru-baru yang dulu-dulu itu. Kerana apa? Mereka lah yang galak. Mereka lah yang... Habis-habisan spin lah. Sehingga Sultan Johor memang murka. Sultan Johor bertita. Tapi mereka tak buat apa-apa. Sekarang kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan. Dengarkan dengan baik. Sekarang kerajaan perpaduan yang baru ini pula terpaksa menguruskan masalah-masalah sampah ini. Sudahlah kerajaan perpaduan yang terpaksa menguruskan semua ini. Sudahlah mereka yang terpaksa menyelesaikan. Lepas itu dispin-spin pula kenyataan Sultan Johor. Seolah-olah kerajaan ini tak bertanggungjawab. Sedangkan kerajaan ini yang mengambil tindakan. Mana kerajaan dulu? 33 bulan. Di dalam kerajaan. Mana tindakannya? Jangan nak duk komplain saja. Nak duk komen. Macam-macam lah. Dikata tentang kerajaan perpaduan. Tapi 33 bulan itu kamu buat apa? 33 bulan kerajaan itu buat apa? 22 bulan kerajaan buat apa? Berpuluh-puluh tahun kerajaan buat apa? Sekarang kerajaan perpaduan cuba untuk selesaikan masalah itu. Tapi tuk-tuk-tuk-tuk. Dandan itu juga lah mereka nak buat tu, buat ni. Buat kenyataan tu. Spin tu, spin ni. Sekarang Sultan Johor dah buka suara. Nah jangan nak spin-spin lagi ya. Jangan nak spin-spin lagi. Patutnya hampa kenalah terima kasih dekat Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Law ni. Sebab Kerajaan Perpaduan Law ni mereka dah buat tindakan yang hampa tak buat dulu. Hampa dah tahu. Menurut Sultan Ibrahim, hampa dah tahu perkara ni. Tapi hampa buat apa? Tak buat apa pun. Sultan Ibrahim kata, Mereka tak buat apa-apa. Hampa tak buat apa-apa pun. Law ni kerajaan perpaduan nak buat sesuatu. Nak bantu rakyat kat Johor. Nak tolong untuk bersihkan masalah ini. Sehingga Sultan kata, Masalah-masalah sampah ni. Sampah hampa tinggalkan tu. Kerajaan Perpaduan terpaksa selesaikan. Tapi hampa duduk spin pula. Itu titah Duliang Maha Mulia Sultan Johor kepada Royal Press Office RPO. Pada hari ni, 17 Mei. Tuan-tuan dan perempuan. Satu saja yang saya nak sebut. Ada peribahasa kata, Cermin diri dulu. Sebelum komplen. Cermin diri, sedar diri. Jangan tak sedar diri. Pertama. Kedua, Yang hampa nak spin tu, Adalah, Sultan. Sultan-sultan. Ketua kepada bangsa Melayu. Ketua kepada bangsa Islam. Agama Islam. Di negeri Johor. Bukankah, Hampa perlu untuk Menghormati Sultan. Ketua bangsa. Ketua agama ni. Yang hampa duduk spin apa hai? Okey. Jadi saya, sebagai Minda Twin TV, Ingin Menggalakkan semua rakyat Malaysia Supaya Tak payahlah nak spin-spin Perkara-perkara yang tak betul. Dan sebelum menghentam, Sebelum men-spin, Fikiak dulu. Jangan sampai terkena lubang hidung sendiri. Nanti kantoi buat malu sendiri. Saya cakap bukan hanya kepada Pembangkang, Tapi juga kepada kerajaan. Kerajaan pun sama. Fikiak dulu sebelum buat. Okey. Jadi, Kita neutral. Tapi perkara ni dah membuatkan Sultan Johor bersuara, Mengeluarkan titah. Jadi, Itu maksudnya, Hampa dah terlebih-lebih. Hampa dah terlepas daripada Sempadan yang sepatutnya. Jadi, Hentikan serta-merta. Jangan sampai Sultan Johor murka. Lagi. Okey. Jadi, Ampun tuanku, Beribu-ribu ampun. Sembah patik. Mohon diampun. Semoga Kerajaan negeri Johor Akan bertambah maju lagi. Akan bertambah makmur lagi. Kebuah duli yang mahamulia. Sultan Johor, Digar hayu tuanku. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Bye-bye.